Alhamdulillah Pertemuan yang akan datang Intinya Saya sebutkan disitu ada tujuan Ada definisi pernikahan Banyak orang berumah tangga Tidak tahu apa definisi pernikahan Dalam Islam itu ada definisinya Pernikahan dalam Islam adalah Penyatuan dua lawan jenis Anak Adam Dalam sebuah ikatan ritual Agama Yang menghalalkan hubungan biologis Di antara keduanya Serta Menyatukan Antara Kedua keluarga Keluarga Kedua pasangan Suku dan negara Itu definisinya Saya bagi menjadi tiga potongan Pernikahan dalam Islam Adalah Penyatuan antara dua anak Adam Dua jenis Dua Jenis Dua lawan jenis Dari anak Adam Laki-laki dan perempuan Dari definisi ini Keluar Tidak boleh nikah sesama jenis Tidak ada homoseksual Tidak ada lesbian Tidak akan keluarkan orang ini dari Madinah Dianggap penyakit Tidak boleh ada Kemudian dari anak Adam Berarti tidak boleh Seseorang Muslim Menikah Kecuali kepada manusia Tidak boleh nikah sama jin Tidak boleh melampiaskan biologis dengan hewan Sama manusia Dalam satu ikatan ritual Dalam satu ikatan ritual agama Yang menghalalkan hubungan biologis di antara mereka Jadi ini ibadah Pernikahan adalah ibadah Kalau anda yang hadir disini Sudah menikah dan belum niat ibadah waktu itu Hanya karena ajakan teman Hanya karena suruhan orang tua Hanya karena kebetulan suka Itu semua tidak ada dalam Islam Tidak ada Pernikahan harus jelas Dari awal niatnya karena ibadah Sehingga suka dukanya kita bisa laluin Yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya Memang tujuan pernikahan 50% 70% hubungan biologis Allah sudah bebankan Munafik orang mengatakan Tidak butuh lihat Lawan jenis Kita butuh lihat Butuh ngobrol Butuh pegang Butuh cium Butuh curhat Butuh berhubungan jima Hubungan biologis Itu fitrah Kalau ada orang tidak butuh ini Dia keluar Abnormal Bukan orang yang normal Tidak ada disitu dia Dia keluar dari batas normalnya Tapi kalau dia normal Maka manusiawi sekali Dia membutuhkan itu Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kita caranya Dengan akad nikah Hanya lima menit Si wali mengatakan Saya nikahkan kamu sama anak saya Fulan bin Fulan Kemudian Si laki-laki mengatakan Saya terima Selesai Sah pernikahannya Hubungan biologisnya juga sah Lalu dikatakan Akan menyatukan Keluarga kedua Pasangan Jangan Antum menikah Targetnya hanya pasangan kita Kalau kita menikah Tanda kutip Kita juga menikah Tanda kutip ya Kita juga menikah Dengan keluarganya Harus siap Ada ipar Ada mertua Banyak orang ribut Sama mertuanya Ribut sama iparnya Karena dia tidak siap Dia cuma mau Pasangan hidupnya saja Eksklusif Iparnya datang Tidak dibukain pintu Suaminya Mau bakti sama ibunya Cemberut Dosa dia Gimana caranya Hukum Hukum syari Tidak bisa diubah Ini bukan hukum rimba Hukum Allah Pencipta langit dan bumi Laki-laki Tetap wajib Bakti sama orang tuanya Sampai dia mati Dianya mati Kalau orang tuanya Mati itu hidup Tetap wajib dia bakti Tidak boleh istri menjadi penghalang Suaminya untuk ketemu ibunya Bakti ngantarin makanan Ziarah kuburnya Kalau mati Tidak boleh Haram Dia harus dukung Banyak istri bangkang Dalam pohon ini Sampai seorang anak Berani bangkang Dengan orang tuanya Bahkan saya tahu Ada kejadian di Jakarta Karena istrinya Tidak suka Tadinya dia belikan rumah ibunya Di sebelah rumahnya Dipindahin ibunya Berhaka sama orang tua Sampai ulama mengatakan Kalau ada seorang anak Laki-laki Menikah Kemudian dia biarkan ibunya Duduk di belakang Istri dan di depan Dia durhaka itu Ak itu namanya Durhaka Kecuali ibunya yang minta Tidak boleh Dan ini wanita harus faham nih Tidak bisa Kalau wanita seperti ini Diceraikan Halal dalam agama Islam Dia menjadi penyebab Si anak putus dengan orang tuanya Halal diceraikan Tidak boleh Lain kalau perempuan yang memang Menikah suaminya nomor satu Sama anda juga sebagai laki-laki Tahu perempuan ini pada saat menikah Dia punya orang tua Dia punya anak Dia punya saudara Kita punya ipar Harus bisa Datang ke rumah Bertemu Ustaz mertua saya cerewet Tidak apa-apa Cobaan Enaknya hidup Tidak mau ada cobaan Gimana cara Harus ada cobaannya Ada orang dicoba Di pasangan hidupnya Di mertuanya Di iparnya Di anaknya Di tetangganya Banyak Harus ada cobaan Kalau tidak ada cobaan Hidup kita datar terus Tidak ada seninya Kehidupan ini Tidak ada seninya Dan manusia nanti Tidak akan keluar Potensi seseorang Akan keluar Kalau cobaan ada Kita akan Muncul ide-ide Untuk mencari jalan keluar Pada saat kapan Cobaan ada Bayangkan kalau hidup kita Datar terus Tidak ada cobaannya Tidak bakal keluar Potensi kita Allah subhanallah Datangkan cobaan itu Untuk mengorek Mengeluarkan potensi yang ada Memang begitu Hadapin Pecahkan Ya dengan Pahala sabar Didapatkan kapan Pada saat cobaan datang Kalau cobaan tidak ada Gimana bisa Tidak mungkin Ya dengan Istri kita hidup 20 tahun di rumah tanggahnya Sama orang tuanya Dengan pola tertentu Cara makan Cara tidur Cara berpakaian Kita pun hidup 30 tahun Di ayah dan orang tua kita Dengan cara makan Cara hidup Dan seterusnya Lalu kemudian disatukan Tiba-tiba mau bisa baik Semuanya Tidak bisa Pasti ada Penyesuaian Asas yang penting Dalam rumah tanggah adalah Yang benar Memaafkan Yang salah Meminta maaf Selesai Dan jangan Nginapkan masalah Jangan pernah Nginapkan masalah Kelirkan pada saat itu Salah Minta maaf Saya perbaikin Kembali kepada Hukum Allah Patokannya agama Allah Benar salah itu Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Bukan di mata individu Banyak orang Laki-laki lemah Begitu istrinya Marah sama dia Gara-gara dia pergi ke ibunya Langsung dia Ya sudah Saya gak usah ke ibu deh Kalau begitu Daripada saya ribut Sama istri saya Subhanallah Dudukkan istri anda Kamu tahu gak Hukum agama Saya wajib bakti Dengan ibu saya Durhaka saya Kalau gak kesan Kamu pun berdosa Kalau kamu lakukan ini Nah harus begitu Jangan malah salah Di sini Kendor Harus jelas ya Kalau perlu seorang istri Sokong Kamu ke ibumu Ayo saya temenin Kapan ke ibu Kapan ke ayah Berikan sokongan Kemudian dalam pernikahan Juga ada tujuan Teman-teman sekian Harus ada tujuan Tujuan pertama itu Perluasan hubungan Memang itu tujuannya Kami ciptakan kalian Bersuku-suku Dari laki-laki dan perempuan Dan kami jadikan kalian Bersuku-suku Berbangsa-bangsa Itu variasi Allah kasih Semua kan dari Adam Dan Hawa ya Kenapa ada orang Arab Ada orang Melayu Ada orang Bule Ada orang Afrika Suku-sukunya banyak Ya Allah sengaja Buat variasi itu Allahu, 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 Allahu